Intro Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Kali ini kita akan membahas materi yang kedua Tentang konfigurasi IP address dan konfigurasi DHCP server Minggu yang lalu kita sudah Praktek mengenai sistem operasi jaringan Dan kita sudah menginstall yang berbasis text dan GUI Dari Debian versi 7.11 atau Debian VZ Oke langsung saja kita akan mempraktekan Yang pertama adalah konfigurasi IP address Ini kita sudah masuk ke Debiannya atau si servernya nanti Yang akan kita jadikan server ya si Debian ini Kelas 2 TKJ Diklik kemudian masukkan password Itu password yang kedua Kalau kalian ingat waktu saat instalasinya itu Ada 2 password yang pertama root password Yang kedua untuk akunnya Disini pakai password yang akun itu 456 Kemudian tekan enter atau klik login Oke nunggu masuk ya Untuk materi silahkan kalian lihat di blog saya ya Yang sudah saya share Di share ilmu komputer bersama.blogspot.com Nanti saya tuliskan di deskripsi untuk link blognya Silahkan kalian pelajari materinya disitu Oke langsung praktek Kita akan masuk ke application Application Accessories Kemudian pilih yang root terminal ini Kita gunakan root terminal Biar kita bisa langsung Apa ya Men settingnya Setting konfigurasi yang akan kita pakai Application Accessories Kemudian root terminal Klik Disini dia akan meminta password Enter the administrative password Masukkan password rootnya Atau password yang pertama 1, 2, 3 Kemudian tekan enter Oke ini sudah masuk di terminalnya Ini tampilan terminal Kalau di windows itu Namanya adalah command prompt Atau biasa disingat dengan cmd Tapi kalau di keluarga linux Itu namanya adalah terminal Oke sebelum kita konfigurasi Disini saya mau menginstall aplikasi mce editor ya Mce edit Atau mce editor Kalau bawaan dari linux itu Biasanya menggunakan nano Tapi kalau nano itu tampilannya Dia hitam Tampilannya hitam Tampilannya hitam Sedangkan kalau mce edit itu Dia nanti tampilannya akan biru Langsung saja dipraktekan Untuk yang pertama Langkah instalasi aplikasi bantuan Yaitu aplikasi mce editor Ketikkan perintah ini Media change Please insert the disk label Debian We see DVD binary 1 And press enter Itu ya Jadi Semisal ada peringatan seperti ini Peringatan ini Kalian masuk ke device Kemudian optical drive Pilih yang Debian DVD 1 Kenapa Debian DVD 1 Karena disini Ini kalimatnya adalah DVD binary 1 Makanya yang kita masukkan adalah Sesuai permintaan Dari sistemnya Atau dari si Debiannya Dia meminta DVD yang pertama Misal disini nanti Isinya adalah DVD binary 2 Berarti kita masukkan DVD yang kedua Binary 3 Juga kita masukkan DVD yang ketiga Seperti itu ya Jadi kalau di Secara nyata Bukan di virtualnya Kalau secara nyata Di PCnya Dia itu meminta Master dari DVD Debiannya Karena di CD roomnya masih kosong Dia meminta Memasukkan master DVDnya Oke Optical drive Device Optical drive Kemudian Debian 7 Ini yang DVD 1 ya Kemudian klik Setelah itu Press enter Tekan enter Secara sekilas Tadi ada tulisan working Oke ini tahap instalasinya Oke tahap instalasi sudah selesai Untuk aplikasi Editor MCEdit Kemudian untuk langkah kedua Kita akan mengkonfigurasi Jaringan Jaringan IP addressnya Atau kita akan memberikan IP address Pada Si Debian ini Dengan perintah Dengan perintah Dengan perintah MCEdit Spasi Garis miring ETC Garis miring Network Garis miring Interface Perintahnya MCEdit Spasi Garing ETC Garing Network Garing Interface Setelah itu Tekan tombol enter Oke Ini sudah masuk Ketampilan dari Konfigurasi Networknya Atau konfigurasi IP addressnya Kalau di nano itu Tampilannya Hitam Kalau pakai MCEdit Kita tampilannya Seperti ini Biru Oke kemudian Di bawahnya Eves Low Inet Loopback Eves Low Inet Loopback Disini Saya akan Memberikan IP addressnya Yang akan Digunakan Nanti Untuk Membuat IP DHCP server Yang akan Diberikan Kepada Klien yang Terhubung Dengan server Atau dengan CDB Yang pertama Kita ketikan Auto Auto ETH 0 Bawahnya Eves ETH 0 Inet Static Ini Auto ETH 0 Kenapa ETH 0 Karena Di settingan Network Kemudian Adapter Itu yang Kita setting Cuma Satu Yaitu Adapter Satu Disini Ini Mesin Setting Network Kayak Ini Kita Menyetting Cuma Satu LAN Card Atau Satu LAN Yang Kita Setting Disini Keterangannya Adapter 1 Disini Kalau Di Virtual Di Virtual Block Itu Namanya Adapter 1 Adapter 2 Adapter 3 Adapter 4 Ini Adalah LAN Yang Akan Kita Gunakan Sedangkan Kalau Di Sistem Sistem Debianya Adapter 1 Itu Sama Dengan ETH 0 Adapter 2 Berarti Sama Dengan ETH 1 Dan Seterusnya Seperti Itu Karena Disini Yang saya Aktifkan Hanya Adapter 1 Berarti Yang saya Isikan Disini Hanya ETH 0 Atau Adapter 1 Yang kita Isikan Oke Lanjut Di Di bawahnya Kita Isikan IP Adres Spasi Kita Menggunakan Kelas C Kelas Yang umum Saja 192 168 Disini Saya Pakainya Adalah 50 Titik 2 Ini Ini IP Adres Yang dipakai Di Debian Kemudian Untuk Netmasknya Karena Ini Kelas C Dan Saya Mau Menggunakan Seluruh IP Seluruh Rank IP Yang ada Di Kelas Tersebut Jadi Saya Menggunakan Netmasknya 255 Titik 255 Titik 255 Titik 0 Seperti Ini Kemudian Di bawahnya Untuk Network Network Dari Kelas C Itu Adalah 192 168 Titik 50 Titik 0 Itu Adalah Network Saya Kira Yang Simple Aja Kita Memberikan Hanya IP Adres Netmask Dan Network Itu Sudah Cukup Untuk Settingan IP Adres Setelah Itu Jangan Lupa Setiap Perubahan Sekecil Apapun Kita Harus Menyimpannya Di Poin Nomor 2 Save Confirm Kemudian Setelah Disimpan Kita Keluar Quit Pilih Quit F10 Ini Dia Akan Kembali Ketampilan Awal Setelah Mengkonfigurasi IP Adres Sekarang Kita Tinggal Merestart Konfigurasi Yang Sudah Kita Lakukan Tadi Agar Bisa Berjalan Caranya Garing Etc Garing Init Titik D Garing Networking Spasi Restart Perintahnya Adalah Garing Etc Garing Init Titik D Garing Networking Spasi Restart Kemudian Tekan Enter Oke Disini Ada File Ini File Network Interface 9 Misplace Option Misplace Option Oke If Up Cold Rate Interface File Di bagian Sini Line 9 Baris 9 Kita Cek Baris 9 Kita Masuk Lagi Ke Perintah Yang Ini Ini Masuk Ke Perintah Interface 9 Mana Oh Ini 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 9 Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ini Line 9 Berarti Benar If Kurang Huruf E Seperti Ini If Jadi Untuk Debian Dia Sensitive Sensitive Banget Kurang Satu Huruf Kemudian Besar Kecil Itu Dia Ngaruh Sudah Kita Tambahkan If Sudah Benar Tulisannya Kemudian Klik Save Kemudian Klik Quit Setelah Itu Kita Restart Lagi Perintah Masih Sama Biar Cepat Biar Nggak Ngetik Lagi Kita Pakai Tombol Panah Atas Kita Cari Perintah Ini Garing Etc Garing Init Titik D Garing Networking Spasi Restart Kemudian Tekan Enter Oke Disini Sudah Nggak ada Failed Lagi Sudah Nggak ada Failed Ini Sorry Failed Ini Tapi Disini Masih Ada Ini Reconfiguring Network Interface Kemudian Etc Resolve Conf No Such File Or Directory Berarti Saat kita Restart Dia tidak Menemukan File Atau Directory Yang Di Bagian Resolve Konfigurasinya Kita Kita Akan Masuk Ke Bagian Yang Diminta Oleh Sistemnya Dia Nggak Ketemu Perintahnya McEdit Spasi Garing Etc Garing Resolve Titik Conf Ini Sama Seperti Di Atas Ini Perintahnya Cuma Ditambah Kata Depannya Itu McEdit Etc Resolve Titik Solve Oke Kalau Sudah Tekan Enter Ini Seperti Ini Kita Tuliskan Disini Atau Ketikan Name Server Spasi 192 168 50.2 Kenapa 50.2 Karena Kita Sudah Mengkonfigurasi IP address Yang akan Kita gunakan Nanti Yang akan Dicarinya Nanti Oleh Sistem Itu Menggunakan IP address ETH0 Itu Cuma Ini Aja Sudah Saya Ini Aja Isi Ini Aja Save Kemudian Quit Sudah Kalau Sudah Kita Restart Lagi Konfigurasi Yang Sudah Kita Lakukan Dengan Cara Perintah Yang Sama Seperti Ini Etc Garing Etc Garing Ini Titik D Garing Networking Spasi Restart Kemudian Tekan Enter Oke Disini Reconfiguring Network Interface Don't Sudah Tidak Ada Ini Nosage File Or Directory Di Resolve Don't Titik Conof Karena Kita Sudah Mengisi Resolve nya Oke Kemudian Untuk Mengecek IP address Apakah Sudah Masuk Ketikan If Config Ini If Config Kemudian Tekan Enter Oke Disini Sudah Masuk Ini IP Address Yang Kita Isikan Di ETH 0 ETH 0 Adalah Konfigurasi DHCP Server Konfigurasi DHCP Server Nah DHCP Server Itu Apa sih DHCP Server Itu Sebuah Layanan Yang Memberikan Nomor IP Secara Otomatis Kepada Client Yang Memintanya Atau Client Yang Terhubung Ke Si Server Atau Ke Debian Itu Itu Adalah DHCP Pengertian Dari DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Oke Untuk Konfigurasinya Ketikan Perintah Sorry Sebelum Konfigurasi Kita Akan Menginstall Dulu Menginstall Aplikasi DHCP Server Dengan Perintah APT Min Get Spasi Install Spasi ISC Strip DHCP Strip Server APT Min Get Spasi Install Spasi ISC Strip DHCP Strip Server Kemudian Tekan Tombol Enter Ini Sedang Proses Instalasi DHCP Setiap Kali Instalasi DHCP Server Pertama Kali Install Pasti Disini Ada Keterangan Fail Itu Pasti Karena Kita Belum Konfigurasi DHCP Kita Baru Menginstall Aplikasinya Nanti Setelah Selesai Mengkonfigurasi Otomatis Nanti Ini Hilang Yang Fail Oke Instalasi Sudah Kemudian Kita Akan Konfigurasi Konfigurasi DHCP Untuk Konfigurasi DHCP Ketikan Perintah MC Edit Spasi Gering ETC Gering DHCP Gering DHCP D Titik Con Seperti Ini MC Edit Spasi Gering ETC Gering DHCP Gering DHCP D Titik Con Kemudian Tekan Tombol Enter Sudah Masuk Ke bagian Konfigurasinya Disini Kita Cari Cari Yang Namanya Slightly Kalimat Slightly Kita Bisa Menggunakan Dua Cara Kita Cari Secara Manual Seperti Ini Kita Cari Slightly Slightly Ini Ketemu Ini Kalau Kita Cara Manual Yang Kedua Kita Menggunakan Cara Cepat Kita Balikan Lagi Ke Atas Kita Klik Search Ini Atau F7 Point Laptop Atau Di Keyboard Itu Menggunakan F7 Search Tuliskan Yang Akan Kita Cari Itu Apa Kalimatnya Slightly Seperti Ini Slightly Enter Oke Otomatis Langsung Ketemu Sama Aja Cuma Untuk Di Search Itu Dia Lebih Cepat Ketemu Yang Penting Kita Tau Cara Penulisannya Seperti Apa Oke Di Bagian Ini Kita Akan Mengedit Konfigurasinya Agar Nanti Si I Apa Namanya DHCP Servernya Itu Bisa Memberikan IP Kepada Si Klien Yang Terhubung Atau Yang Meminta Layanan Ke Server Oke Ya Kita Akan Merubah Sorry Dari 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 Subnet Untuk Subnet Disini 10.5.5.0 Kita Ganti Menjadi Subnet Dari 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 ETH 0 Yang Kita Isikan Subnet Disini Adalah Isi IP Network Kalau IP Address Tadi Adalah 192.168.50.2 Untuk Network Adalah 192.168.50.0 Ini Adalah Subnet Atau Network Yang Digunakan Pada ETH 0 Kemudian Untuk Netmask Karena Di Kelas C Seperti Yang Saya Bilang Tadi Kita Menggunakan Semua IP Yang Ada Di Kelas Tersebut Jadi Disini Saya Menggunakan Angkanya Adalah 0 Kita Kemudian Untuk Rank Rank Disini Jumlah Penggunaan IP Address Yang Akan Diberikan Kepada Klien Semisal Disini Hanya Ada 20 Klien Ya Semisal Oke Saya Hapus Rank 192.168.50 Kita Mulainya Dari Mana Karena 50.2 Itu Sudah Digunakan Di Apa Namanya Servernya Di ETH0 Kita Akan Menggunakan 50 Dimulai Dari Angka 10 Saja Seperti Ini Jadi Nanti IP Yang Diberikan Itu Dari Angka Apa Namanya 192.168 50.10 11 12 Sampai Ada 20 Klien Yang Terhubung Karena Rank Kita Menggunakan 20 IP Yang Diberikan Atau 20 IP Yang Akan Dikoneksikan Ke Klien Yang Memintanya 192.168.50 Titik 30 Seperti Ini Kemudian Untuk Option Domain Name Server Disini Bagian Ini Ini ya Option Domain Name Server Kita Isikan IP IP Adres Dari ETH0 192.168.50.2 Kemudian Untuk Option Domain Name Kita Juga Sama Isikan Dari IP ETH0 192.168.50.2 Kenapa Kita Memberikan IP Karena Kita Belum Men Setting Atau Belum Membuat Yang Namanya DNS Server Jadi Kita Memberikan Nomor IP Saja Kemudian Untuk Option Root Option Root Kita Isikan 192.168.50 Root Root Disini Berarti Kita Pakai ETH0 Ini Option Rooternya Dari IP Address ETH0 Kemudian Untuk Option Broadcast Address Option Broadcast Address Kita Isikan 192.168.50.31 Karena IP Terakhirnya Adalah 31 Dan Broadcast Yang Digunakan Adalah Angka Selanjutnya Yaitu 31 Seperti Itu Kemudian Untuk Default List Time Sama Mac List Time Kita Biarkan Saja Seperti Ini Biarkan Saja Default Dan Jangan Lupa Untuk Tanda Bugger Ini Kita Hapus Hapus Sampai Ke Atas Sampai Ke Subnet Dari Subnet Atau Dari Subnet Kita Hapus Tanda Bugger Sampai Tutup Kurung Kurawal Seperti Ini Kalau Sudah Kemudian Klik Save Ingat Setiap Kali Ada Perubahan Sekecil Apapun Kita Simpan Kemudian Klik Quit Sudah Sudah Selesai Kemudian Seperti Biasa Setelah Kita Konfigurasi DHCP Server Kita Restart Kita Restart Konfigurasinya Agar Bisa Berjalan Dengan Normal Atau Sesuai Dengan Layanan Yang Akan Dibarikan Perintahnya Sama Seperti Yang Tadi Mana Ini Cuman Bedanya Di Bagian Networking Kita Ganti ISC Strip DHCP Strip Server Ini Perintahnya Untuk Merestart Konfigurasi DHCP Server Garing ETC Garing Init Titik D Garing ISC Strip DHCP Strip Server Sepasi Restart Oke Disini Masih Ada File Kita Cek Oke Ada Satu Lagi Yang Kelupaan Masuk Ke Sini MC Edit Garing ETC Garing Default Default Garing ISC Strip DHCP Strip Server Enter Nah Di bagian Di bagian Sini Di bawah Sendiri Kalimat Interface Sama Dengan Tanda Kutip Dalam Tanda Kutip Ini Kita Isikan Kalimat ETH 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 Kenapa Harus ETH 0 Yaitu Tadi Karena Kita Yang Mengaktifkan Hanya LAN 1 Atau 1 LAN Saja Yang kita Aktifkan Yang kita Berikan IP Seperti IP Tersebut Nanti Yang akan Kita Sebarkan Atau Kita Berikan Kepada Si Klien Makanya Kita Menggunakan ETH 0 Misal Ada 2 LAN Card Yang kita Setting IP Dan Beda Kelas Kita Tinggal Milih Saja Mau ETH 0 Atau ETH 1 Yang Akan Kita Gunakan Sebagai IP Klien IP Yang Akan Disebar Ke Klien Seperti Itu Setelah Ada Perubahan Jangan Lupa Save Kemudian Quit Restore Yang Dari Network Network Restore Kemudian DHCP Restore Oke Ini Sudah Berhasil Oke Ini Sudah DOM DHCP Kita Tinggal Pengujian Ke Klien Pengujian Ke Klien Kita Akan Buka Lagi Yang Ini Disini Saya Untuk Klien Menggunakan Ubuntu Versi 17 Karena Untuk Dari Windows Saya Tidak Punya Kebetulan Saya Tidak Punya Jadi Saya Menggunakan Yang Ubuntu Disini Versi Desktop Juga Oke Untuk Materi Materi Silahkan Kalian Lihat Di Blog Saya Di Share Ilmu Komputer Bersama Dot Blogspot Dot Kom Share Ilmu Komputer Bersama Dot Blogspot Dot Kom Kemudian Masukkan Password Ini Sudah Masuk Ke Sistem Dari Ubuntu Password 456 7 8 9 Kemudian Tekan Enter Tinggal Menunggu Saja Ini Ini Masuk Desktop Oke Ini sudah Masuk Ke Desktop Ini tampilan Dari Ubuntu Seperti ini Ubuntu Yang versi Desktop Seperti ini Dia menunya Di sebelah kiri Kalau 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 yang Debian Ini Ini Debian Dia menunya Di sebelah Atas Cuma Gini Top Application Sama Place Beda Di Ubuntu Kalau Ubuntu Di sebelah Sini Beda Walaupun Sama-sama Versi Desktop Sama-sama Keluaran Dari Produknya Linux Tapi Karena Beda Distro Otomatis Dia juga Beda Tampilannya Oke Kita Cek Di Client Masuk Ke System Ini System Setting Oke Sudah Kemudian Masuk Ke Network Kemudian Disini Ini Sudah Dapat IP Ini Sudah Dapat IP Kenapa Sudah Dapat Karena Di Bagian IPv4 Ini IPv4 Setting Ini Sudah Secara Otomatis DHCP Secara Otomatis DHCP Secara Default Dia DHCP Oke Jadi Dia Sudah Mendapatkan IP Ini 50.11 Kemudian Default Route 192.168.50.2 DNS Nya Juga Sama 192.168.50.2 Jadi DNS Dan Default Route Dua IP Ini Dia adalah IP yang digunakan Di eth0 Pada Si server Debianya Dan ini IP address Ini 192.168.50.11 Ini adalah IP address Yang sudah Kita Konfigurasikan Tadi Dimulai Dimulai Dari Rank Nya Adalah 192.168.50.10 Sampai 50.30 Ini IP Yang didapat Dari Klien Ubuntu Ini adalah 50.11 Ini Ini Sudah Berhasil Kalau seperti Ini Karena Dia sudah Mendapatkan IP Untuk Pengecekan Di servernya Dari server Karena Si klien kan Sudah Mendapatkan IP Kita tinggal Cek Aja Di sini Di servernya Ini Di servernya Ini Kita Cek Ke Alamat Tadi Dengan Cara Ping Spasi 192.168.50.11 Oke Titik 11 Itu Adalah IP Yang ada Di klien Ubuntu Kita tekan Enter Oke Ini sudah Terkoneksi Dari Segi Servernya Ini Kalau Seperti Ini Nah 64 bit Blah 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 Kemudian Time Sekian Milisecond Itu Artinya Dia sudah Terkoneksi Ini Sudah Terkoneksi Lancar Malah Malah Ini Lancar Ke Si Kliennya Oke Untuk Berhenti Kita Tekan Tombol Ctrl C Oke Seperti Itu Untuk Praktek Konfigurasi IP Address Dan Konfigurasi DHCP Server Di materi Yang kedua Untuk materi Yang ketiga Kita Nusul Besoknya Lagi Minggu Depan Jangan Jangan Lupa Materi Silahkan Kalian Baca Di Blog Share Ilmu Komputer Bersama .blogspot.com Silahkan Kalian Baca Di Situ Saya Rasa Cukup Untuk Praktek Pertemuan Materi Yang kedua Ini Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh